Kepulauan Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Nusantara, menyimpan banyak rahasia. Tanah dengan gunung berapi dan budaya yang semarak ini membisikkan kisah tentang kerajaan kuno, penguasa yang kuat, dan harta karun yang tersembunyi. Jejak harta karun di Nusantara bukan hanya sebuah perasa, melainkan sebuah perjalanan yang menawan menembus waktu. Jejak-jejak ini membawa kita kembali ke era kejayaan dan kekuatan maritim, di mana kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai dan Majapahit berkembang pesat. Kisah mereka terkait erat dengan penemuan arfak berharga, kilauan emas, dan daya pikat rempah-rempah. Esai ini akan membahas dunia jejak harta karun Nusantara yang menawan, menjelajahi makna sejarahnya, dan dampaknya pada budaya dan ekonomi di wilayah ini. Dari kapal karam yang sarat dengan keramik hingga candi kuno yang dihiasi emas, harta karun Nusantara menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalu yang gemilang. Harta karun tersebut melukiskan gambaran yang jelas tentang masa ketika perdagangan berkembang pesat, dan kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh, meninggalkan warisan yang terus memikat imajinasi kita. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan untuk mengungkap rahasia kekayaan kuno ini, dan memahami dampaknya yang besar pada masyarakat dan wilayah ini. Perjalanan kita dimulai di jantung Selat Malaka. Persimpangan maritim tempat bisikan para pedagang kuno masih bergema menembus waktu. Di sini, kita bertemu dengan Samudera Pasai, sebuah kerajaan Islam yang kuat yang berkembang antara abad ke-11 dan ke-11. Lokasi strategisnya di sepanjang jalur perdagangan yang ramai ini mengubahnya menjadi pusat perdagangan, menarik para pedagang dari negeri yang jauh. Kekayaan Samudera Pasai sangat melegenda. Para pelancong mengagumi banyaknya emas, yang tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga simbol kemakmuran kerajaan. Koin emas yang dicetak di Samudera Pasai, yang dikenal sebagai dirham, menjadi bukti kepiawaian ekonominya, beredar secara luas di seluruh wilayah dan sekitarnya. Kendali kerajaan atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan semakin menambah pundi-pundi kekayaannya, menjadikannya kekuatan yang diperhitungkan di wilayah tersebut. Jantung Samudera Pasai konon berdenyut dengan irama perdagangan. Pasar-pasarnya dipenuhi dengan barang-barang eksotis dari seluruh dunia, sutra dari China, porcelain dari Vietnam, dan rempah-rempah dari Maluku. Tapi kilauan emaslah yang benar-benar memikat imajinasi. Emas ada di mana-mana, bukti kekayaan kerajaan. Emas menghiasi istana para penguasa, masjid tempat umat beriman beribadah, dan bahkan pakaian warga biasa. Kisah-kisah tentang kemewahan Samudera Pasai menyebar luas, dibawa oleh para pelaut dan pedagang ke negeri-negeri yang jauh. Kisah-kisah ini memicu imajinasi, melukiskan gambaran sebuah kerajaan, di mana bahkan debunya pun berkilauan emas. Saat kita berlayar lebih jauh ke timur, kita tiba di pantai Jawa, rumah bagi kerajaan Majapahit yang perkasa. Kerajaan yang luas ini, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ketiap belas di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, adalah bukti kekuatan persatuan dan aliansi strategis. Pengaruh Majapahit terbentang jauh melampaui batas Jawa, meliputi sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dan sebagian Asia Tenggara. Kebangkitannya menjadi kekuatan besar dipicu oleh kombinasi kekuatan militer, diplomasi yang cerdik, dan yang terpenting, kendali atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Para penguasa Majapahit memahami bahwa kekayaan adalah kunci kekuasaan, dan mereka menggunakan kendali mereka atas perdagangan untuk mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Bagian kelima, mengungkap masa lalu, penemuan arkeologi di Majapahit Keagungan Majapahit bukan hanya dongeng yang terbatas pada teks dan prasasti kuno. Penggalian arkeologi telah menemukan sisa-sisa kerajaan yang dulunya perkasa ini, menawarkan bukti nyata kemegahannya. Di Trawulan, yang diyakini sebagai situs ibu kota kuno, para arkeolog telah menemukan fondasi istana, candi, dan bangunan umum. Penemuan ini menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan masyarakat Majapahit, dari kaum bangsawan yang menikmati kehidupan mewah, hingga para perajin dan pedagang yang menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Setiap artefak yang digali, dari porselen halus hingga perhiasan emas yang rumit, membisikkan kisah masa lalu yang gemilang, dan menambah pemahaman kita tentang periode penting dalam sejarah Indonesia ini. Bagian keenam, mesin ekonomi, bagaimana perdagangan membentuk nasib Nusantara. Kisah Samudera Pasai dan Majapahit menyoroti peran penting perdagangan dalam membentuk nasib Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini secara strategis terletak di sepanjang jalur sutra maritim yang raih, jaringan rute laut yang menghubungkan Asia Timur ke Asia Tenggara, India, dan sekitarnya. Lokasi strategis ini memungkinkan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk mengontrol arus barang, terutama repak yang sangat dicari di barat. Permintaan akan cengkeh, pala, fuli, dan lada tidak pernah terpuaskan. Dan Nusantara, dengan tanah vulkaniknya yang subur, dan iklim tropis adalah sumber utama komoditas berharga ini. Bagian ketujuh, Permadani Budaya, warisan abadi dari kekayaan kuno. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan tidak hanya mengisi pundi-pundi kaum elit penguasa, tetapi juga berdampak besar pada lanskap budaya Nusantara. Masuknya pedagang asing membawa serta ide-ide baru, kepercayaan dan tradisi artistik, yang berpadu dengan budaya asli yang ada untuk menciptakan permadani budaya yang semarak dan beragam. Pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab terlihat jelas pada arsitektur masjid dan adopsi adat istiadat dan tradisi Islam. Demikian pula pengaruh kepercayaan Hindu-Buddha, khususnya pada era Majapahit, tercermin dalam kompleks candi yang megah dan ritual serta upacara yang rumit yang merupakan bagian integral dari kehidupan istana. Bagian Kedelapan, Melampaui Emas dan Permata, Nilai Sejati Warisan Nusantara Sementara daya pikat emas dan artefak berharga tidak dapat disangkal, nilai sebenarnya dari warisan Nusantara terletak pada kisah-kisah yang diceritakan oleh harta karun ini. Harta karun tersebut menawarkan jendela ke masa lalu, memungkinkan kita untuk terhubung dengan kehidupan dan warisan mereka yang datang sebelum kita. Harta karun tersebut mengingatkan kita pada kecerdikan, ketahanan, dan kekayaan budaya nenek moyang kita. Harta karun ini bukan hanya benda untuk dikagumi di museum. Harta karun ini adalah penghubung nyata dengan sejarah kita, mengingatkan kita pada keterhubungan dunia kita, dan kekuatan abadi peradaban manusia. Harta karun tersebut mengilhami kita untuk belajar dari masa lalu, untuk menghargai keragaman warisan kita, dan untuk bekerja menuju masa depan di mana pemahaman dan rasa hormat budaya berlaku. Bagian kesembilan, melindungi masa lalu kita, melindungi warisan budaya Indonesia. Harta karun Nusantara, baik yang telah digali maupun yang masih tersembunyi, menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penjarahan dan perdagangan ilegal, hingga bencana alam, dan kerusakan akibat waktu. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi warisan yang tak ternilai ini untuk generasi mendatang. Hal ini memerlukan pendekatan multi kabang, yang melibatkan instansi pemerintah, ekor arkeolog, sejarawan, masyarakat setempat, dan individu. Upaya harus dilakukan untuk memperkuat undang-undang, meningkatkan keamanan di situs arkeologi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya warisan budaya, dan menyediakan dana yang memadai untuk konservasi dan penelitian. Bagian ke-10 Gemah masa lalu Daya pikat berburu harta karun yang abadi Daya pikat harta karun yang tersembunyi terus memikat imajinasi manusia. Kisah-kisah tentang samudera Pasai dan Majapahit, dengan bisikan-bisikan tentang emas, rempah-rempah, dan kota-kota yang hilang, masih memicu rasa petualangan dan keheranan. Sementara pengejaran harta karun dapat menjadi pedang bermata dua, yang mengarah pada penemuan berharga dan penghancuran warisan budaya, hal itu juga menyoroti daya tarik abadi kita dengan masa lalu. Hal itu mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan peristiwa, tetapi permadani hidup yang dijalin dengan harapan, impian, dan aspirasi mereka yang datang sebelum kita. Bagian kesebelas, kesimpulan, warisan yang terukir dalam emas. Jejak harta karun Nusantara lebih dari sekadar pencarian emas dan permata. Jejak harta karun tersebut adalah perjalanan menembus waktu, sebuah pencarian untuk memahami permadani masa lalu kita yang kaya. Kisah-kisah tentang samudera Pasai dan Majapahit, dengan kemegahan, kehebatan ekonomi, dan semangat budayanya, menawarkan pelajaran berharga untuk masa kini. Saat kita terus mengungkap rahasia kerajaan-kerajaan kuno ini, kita diingatkan akan pentingnya melestarikan warisan budaya kita, belajar dari masa lalu, dan merayakan keragaman dan kekayaan peradaban manusia. Warisan jejak harta karun Nusantara, yang terukir dalam imas dan terbisikkan dari masa ke masa, terus menginspirasi dan memikat generasi-generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih.